Rusia kembali memperingatkan Barat terkait bahaya eskalasi konflik, terlebih jika Barat nekat memasok senjata jarak jauh ke Ukraina yang menyerang milayah Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 30 Mei 2022, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Ia berharap negara-negara Barat waras akan memahami bahaya jika nekat terus memasok senjata ke Ukraina. Bahkan ia memperingatkan Barat agar tidak memasok Ukraina dengan senjata jarak jauh. Dengan kata lain, senjata itu mampu menyerang milayah Rusia. Ia lantas menyebutkan jika pengiriman senjata itu nekat dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Hal itu menjadi langkah serius menuju eskalasi yang tidak dapat diterima. Sebelumnya ada diskusi tentang bahaya eskalasi dalam konflik jika ingin meluncurkan serangan jauh di dalam Rusia. Terlebih, konflik Rusia-Ukraina sekarang berjalan lebih dari tiga bulan. Namun, pembicaraan di belakang layar itu tidak mengarah pada pengenaan pembatasan geografis eksplisit. Diketahui isu ini muncul oleh tindakan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba. Ia memohon kepada negara-negara Barat agar memberikan senjata berat kepada Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!